Intro Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah penegian dan kisah ini diambil dari akun twitter yang bernama atrama komarusam Cerita ini bersumber dari instagram exploregunungunderscore Narasumber Ajis Malik Baca Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, para pendengar Oke, kenalin nama saya Ajis Malik Baca Bukan nama samaran, asli, ini asli Sudah banget itu huruf, panggil aja Ajis Jadi ini penegian saya ke Gunung Salak yang keempat kali Tapi dari empat kali penegian ini baru pertama kali saya lewat jalur Bang Bayang Biasanya lewat jalur Javan Aspa Jalur Bang Bayang atau lebih dikenal luas masyarakat Jalur Eyang Santrik Pesiarahan makam Eyang Santrik Beliau adalah salah satu penyebar ajaran agama Islam di desa-desa kaki Gunung Salak Ini sebenarnya bukan jalur resmi Kalau kita muncak lewat trek ini Kita gak ngurus si maksi atau surat izin apapun Intinya, jalur gratislah Jadi di sepanjang trek ini, kita gak nemu pos sama sekali Dan jalur ini dikenal akan keramahan para penghuninya Jadi di pendegian ini, saya ditemani tiga orang Sebut saja Fikri, Anggi Dan saudara saya perempuan Anissa Cakep asli Jadi si Fikri dan Anggi ini Asli orang Bang Bayang sana Desa di kaki Gunung Salak Mereka udah pengalaman banget Kalau soal Gunung Salak Si Anggi udah sebelas kali muncak ke Salak Dan si Fikri ini udah delapan kali Sedangkan si Lutfi Nah, ini pendegian pertamanya Ini pengalaman dia naik gunung Jadi kita sebelum melakukan pendegian ini Kita udah wanti-wanti sama si Lutfi Kalau ada apa-apa Itu bilang aja pas turun Karena ini sudah jadi kode etik para pendegian Dan kamratnya Dia gak ngehiroan itu Ya, mungkin ini hal baru juga buat dia Dan karakter saya ini Akan jadi fokus kita di cerita ini Minggu 9 Juni 2019 Saya sama si Lutfi Berangkat dari desa saya Desa saya ini Ada di kaki Gunung Gedi Jadi sama-sama orang gunung lah Jam 2 siang Kita berangkat dari rumah berdua Menggunakan angkutan umum Kita berdua mengira-ngira Akan sampai ke desa Bang Bayang itu Sekitar jam setengah 4 sore Dan nyatanya Kita sampai jam 6 sore Karena di jalan macet Karena itu juga bertepatan dengan arus balik mudik lebaran Jadi yang tadinya kalau sampai disana itu Langsung siap-siap Packing alat Logistik makanan segala rupa Jadi kacau Karena kebetulan kita juga belum beli ini itu Jadi packing dan lain-lain dilakukan besok harinya Skip Senin 10 Juni 2019 Pagi menyingsing Ayam berkokok Matahari bersinar terang Kami kira baru jam 7 pagi Ternyata sudah jam 9 Paniklah kita Yang tadinya ingin melakukan pendakian jam 8 pagi Eh jam 9 baru bangun Belum beli logistik Belum packing dan lain-lain Waktu menunjukkan pukul 10.30 siang Karena kita baru berkumpul komplit berempat Baru saya, si Fikri, sama si Anissa Jadi kita berangkatlah bertiga dari rumah si Fikri Untuk menjemput Anggi Sampailah kita di rumah Anggi Karena kita ngasuh Ngopi, rokok, makan-makan, ngobrol Waktu berjalan sampai menunjukkan pukul 11.30 Duh, lambat banget Selesai ngopi dan lain-lain Akhirnya kita berempat Mulai tracking Seperti biasa Sebelum berangkat Kita berdoa Meminta keselamatan dan perlindungan Dari Allah SWT Sebelum berangkat Sekali lagi kita ngomong sama si Anissa Kalau ada apa-apa itu Jangan diceritain Ceritain aja kalau sudah sampai bawah Ngetreklah kita Enak tuh Pas awalan Masih lewat sama warga Perkebunan kol Kacang Lewatin perternakan ayam juga Yang baunya Nausnebila Kurang lebih 30 menit berjalan Ajan zuhur berpemandang Kita memutuskan Untuk berhenti di kubu petani Di tengah-tengah kebun kol Asli Mantep banget pemandangannya Di tengah perbincangan ringan kita Nyeletuklah si Anissa ini ngomong Di atas bakal ada setan gak ya Kamrat emang ini anak Emang dia bener juga Terus kalau ngomong asal nyeplak aja Dijawaplah sama si Fikri Ada Namanya Gunung Salak Lihat aja ntar Kamratnya juga dijawab gitu Katanya jangan nyinggung hal kituan Nyatanya Aduh Disambut tawa kita bertiga Ngeledek si Anissa Adan duhur selesai Dirasa istirahat cukup Kita pun lanjut perjalanan 15 menit berjalan Mulailah kita masuk ke hutan Asli Madep banget Nah Dari sini Mulailah kita mendapat sambutan hangat Dari para penghuni di jalur ini Jadi Setelah kurang lebih 10 menit kita masuk hutan Kita memutuskan buat istirahat Sebebut dulu sambil makan buah Karena sinyal telkom masih ada Akhirnya diambilah HP Biasa cek WA Meskipun gak ada yang cek Sama bikin instastory dan lain-lain Asik main HP Sambil fokus lihat HP Terdengarlah suara Permisi kak Tanpa menghiraukan Langsung saja saya jawab Silahkan kang Neletuk si Fikri ngomong Kamu ngomong sama siapa? Itu Barusan ada yang permisi Jawab saya Gak waras kamu mah Gak ada yang lewat juga Iya emang Ah Yaudah Salah denger kali Jawab saya tanpa berpikir hal aneh-aneh Dirasa cukup beristirahat Lanjutlah kita trekking Asli Ini jalur guri banget Kalau di gunung gede via Cibodas Ada tanjakan setan Di salak Via Bang Bayang Tanjakannya setan semua Waktu menunjukkan jam 2 siang Kita memutuskan untuk beristirahat Di sebuah tanah landai Sumber mata air Kalau kata si Fikri sih Namanya Mata air di bawah pohon melijuk Masaklah kita segala rupa Si Anggi kebagian tugas mengambil air Karena posisi mata air yang dibawa Turunlah dia Dengan membawa 2 botol besar Belum ada sekitar 30 detik Dari tempat si Anggi ngambil air Muncullah sesosok pria Entah dari mana datangnya Berjalan cepat menuju ke atas Ke arah tanjakan Dan anehnya Cuma saya doang yang lihat itu cowok Fik itu bapak bapak dari mana Tanya saya Bapak bapak mana Halo kali lu Jawabnya Itu Barusan Dia dari bawah Jalan ke atas Senanjak Gak ada Seletuklah si Anissa Setan kali Bangsat emang ini anak Someral bener kalau ngomong Tiba-tiba Muncullah si Anggi Dengan 2 botol air di tangan Gih Barusan dibawa ada bapak bapak gak Tanya saya ke si Anggi Gak ada Gak ada siapa-siapa Jawabnya Oh ya ya Jawab saya Padahal dalam hati Terus Barusan yang lewat siapa Skip lah Beres kita masak-masak Makan-makan Kelar istirahat Lanjutlah kita perjalanan By the way Karena disini banyak pohon tangkil Atau melinjau Jadi dengan entengnya Penduduk segala apapun Dengan embel-embel tangkil Sampai di salah satu tanjakan berbatu Baru 10 langkah kali Itu dada saya sesat Asli enak banget Padahal gak punya penyakit penafas Penafasan dan lain-lain Karena kondisi Akhirnya kita memutuskan Untuk berhenti sejenak Sampai menunggu keadaan saya lebih baik Terlentanglah saya di atas tanah Sambil melihat ke atas Pembohonan besar menutup langit Yang hanya cahaya matahari bisa menembus Fokus saya ke sebuah pohon yang gede banget Karena apa? Karena di sana saya melihat sesosok bayang hitam di atas Awalnya saya kira itu monyet Tapi kok gede banget? Monyet apaan segede gitu? Tanpa pikir panjang Saya pun berdiri dan meminta lanjut perjalanan Dirasa sudah baikan Akhirnya kita berempat pun Mulai nanjak lagi dengan si Anggi dan Anissa di depan Dan saya, Fikri di belakang Asli, ini trek nanjak terus Gak dikasih landai sama sekali Di tengah perjalanan, sekitar jam 3 sore Karena kita jalan lumayan cepat juga Fik, jam 4 udah lewat tempat pesiaraan tadi Kenapa emang? Tanya dia Males ketemu malam, di sana aja Oke, paling lambat jam 5 lah Jawabnya GCA Jawab saya Tiba-tiba Punggung seperti ada yang jorokin Spontan saya terjatuh Tapi gak jatuh Karena kaki berhasil ngahan Tapi sayangnya Si kaki yang imut dan mengemaskan ini Harus terkilir Kenapa? Bangun cepat Gak apa-apa kan? Si Fikri panik Enggak Pesandung akar doang Sedikit bullshit Agar dia gak tambah panik Di rogonya kantong celana Mengeluarkan sebuah benda ajaib Pereda rasa sakit Yah, tisu magic Tisu magic ini berguna banget Kalau keram atau apa-apa Daripada pake balsam Atau obat oles lainnya Mending pake tisu magic Selain gak panas Si tisu magic ini pun Reaksinya lebih cepat Di kompreslah pake itu tisu Sambil menunggu sakit reda Akhirnya kita pun menyalakan rokok Sebat-sebat Posisi kita berdua Saya sama si Fikri Karena si Anggi dan Anissa di depan Tapi gak terlalu jauh juga Lirik kanan lirik kiri Astagfirullah Istighfar saya sedikit keras Kenapa? Sakit lagi? Tanya si Fikri Iya Nyut-nyutan bedah Dan sebenarnya Saya melihat Di antara pohon gede Di atas rumput Ada kain putih bergelar Lumayan gede Awalnya kaget Karena disangka Mbak Kunti atau apa Tapi setelah diperhatikan Itu cuma kain biasa Agak tenanglah hati Dirasa sudah baikkan Karena udah sore juga Akhirnya kita memutuskan Lanjut perjalanan Pas mau lanjut Pas lihat ke arah kain putih tadi Udah gak ada itu kain Bodo amat Gua gak liat Bodo amat Gua gak liat Dalam hati saya bergumam Menenangkan diri Sekitar 200 meter perjalan Bertemulah lagi kita Dengan si Anissa dan Anggi Dari mana aja? Tanya Anissa Nih kaki keselau Jawab saya Oh lemah Semuanya Enak kamu gak bawa tas Kita bertiga Bawa tas gede-gede By the way Bawa kerin itu Yang 70 L Sama yang 50 L Dua tas Lemah 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 Semuanya lagi Sedikit kesal Gede dong setan Baru tau rasa lu Eh Nakut-nakutin mulu Bodo emang Saya sampai berkata begitu Tapi ini sudah Seperti kebiasaan Yang terbawa Ke yang bukan tempatnya Kata-kata ini Ternyata menjadi hal Yang kurang baik Lanjut berjalan Harusnya Karen yang gak Seberapa berat Mendadak berat Kayak ada orang yang naik Fik Buka tas Pengen Tawa tenda doang Capek Karena isi tas kita Semacam-macam Punya saya Baju ganti Jacket Dan lain-lain Punya si Fikri Tenda Nasting Dan alat-alat masak Dan punya si Anggi Persediaan makanan Air Dan lain-lain Berat Ya udah tukar Ditukarlah Karir kita Sama-sama 50 L Tapi agak enteng Punya si Fikri Masih berat Keram kali pun Dak Jawab si Fikri Bukan Berat ini Bukan keram Lepas dulu dah Biar Gua aja yang bawa Asli berat ini Emang bakal kuat Bawa dua Kuat Isinya cuma baju Sama tenda doang Sekalian Ngeistirahatin Badan lu Dari tadi Ngelung-mulu Yaudah Ntar gua bawa lagi Daripada kita Berhenti kayak gini Udah sore juga Yaudah Ayo jalan Jalanlah kita Seperti biasa Si Anggi dan Anissa Nunggu di depan Estafet gitu Kenapa Bawa tas dua Tanya si Anggi Sakit budak dia Jawab si Fikri Nunjuk ke saya Kenapa Tanya Anggi Metap saya Nggak tahu Berat aja Dia bawa tas Yaudah Fik Ganti-gantian aja Sama gua Bawanya Seru si Anggi Ke si Fikri Nggak kerasa Waktu menunjukkan Jam 17.30 Udah agak gelap juga Perjalanan dilanjut Sekitar jam 6 sore Tank Ezan Mahrib Sampailah kita Di sebuah tempat Yang diwanti-wanti Mesti kelewatan Sebelum gelap Yah Betul sekali Makam Eyang Santri Eyang Santri Fik Seru saya Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Emang Tapi hati beda lagi Ada perasaan Tidak enak Yang menyelimuti Udah gelap Lanjut Apa gimana Tanya si Fikri Ke kita bertiga Lanjut ayo Kata si Anggi Kaki sakit Asli Nggak bakalan kuat Tapi Disini juga Kayaknya Kita nggak bakal kuat Jawab saya Bermaksud Menyinggung yang lain Iya eh Kasian Lihatnya dari tadi Udahlah Menda disini aja Kata si Anissa Dengan polosnya Di Eyang Santri ini Merupakan Sumber mata air Terakhir sebelum puncak Di Eyang Santri ini Ada tiga bangunan Kamar mandi Hubung Untuk istirahat Pesihara Dan musholak Tapi Sangat kebetulan Di sana Ada sekelompok santri Dari Cisdahu Tetangga desa Bang Bayang Yang sedang melakukan Pesiaran Dan seorang tetua Penjaga makam Di sana Jadi gimana Tanya saya Ke yang lain Disini aja Gimana Lihat si kon Kaki kayaknya Nggak bakal kuat Buat nanjak lagi Soalnya di depan kita Udah mulai Manjat akar pohon Buat ke puncak Jawab si Fikri Dan semua Setuju Mengiakan Sebelum Buka tenda Ke atas dulu yuk Ke si Abah Salam dulu Seru Anggi Yuk Isin dulu Sambil ngisi air Jawab si Fikri Izinlah kita Sama si Abah Dan santri-santri lain juga Untuk sekedar Berkenalan Asli Mereka baik banget Nyunggu kopi Makanan ringan Dan lain-lain Jam menunjukkan Pukul 7 Kita pun Pamit ke si Abah Kalau ada yang Manggil Jangan kaget Jangan dijawab Biarkan saja Sambil Lunci ke saya Dek Kaget hati ini Kenapa emang Bah? Tanya saya Siapa tau kan Jaga-jaga Oh iya Insya Allah Maribah Saya mau ke bawah dulu Dirin tenda Akhirnya Kita pun turun kembali Sedikit ke bawah Jadi tenda kita itu Posisinya Di tanah landai Sekitar 50 meter Di bawah tempat Pesiharaan Jadi kalau dari tempat tadi Kita harus agak Turun lagi Skip lah Sampai kita Mendirikan tenda By the way Kita berempat Tidur satu tenda Si Anissa emang Sudah biasa juga Tidur bareng saya Dari kecil Kita main berdua mulu Kalau kasarnya Udah apa-apa Bareng lah Kalau bukan saudara Udah saya nikahin Itu anak Ditambah dia takut Kalau misal tenda Yaudah bareng aja Fik Dari kayu bakar yuk Biar bisa bakaran Sambil angetin badan Seru si Anggi Yuk ah Geboy Jawab dia Sambil beranjak Berangkatlah mereka berdua Turun lagi Agak ke bawah Mencari kayu Tinggal lah Saya sama si Anissa ini Berdua Gak lama kemudian Dengar suara ketawa gak Si Anissa menatap kaget Anak-anak kali Bukan Cewek ini Ah Salah denger kali Emang kamret dia Udah dibilang Kalau ada apa-apa Cerita dibawa aja Malah langsung spontan Diceritain Asli Beneran Gak salah Ah yaudah Biarin aja Posisi kita di teras tenda Hadep-hadepan Kersek Kersek Suara bersumber Dari depan tenda Apa tuh Tanya si Anissa Ewan kali Jawab saya Posisi kita masih Hadep-hadepan Belum lihat Ke arah depan tenda Kersek Kersek Penasaran Saya tengoklah Dan apa itu Empat buah Benda putih berdiri Asli jelas banget Itu kelihatan Pocong empat biji Udah kayak Boy-boy aja Langsung Keringet dingin Ingin aku teriak Tapi di atas gunung Langsung Saya buang muka Pas tengok lagi Makin deket Agak jauh juga sih Tapi lebih deket Dibanding posisi awal Anehnya Cuma saya aja Yang lihat Si Anissa Masih santai Dengan kacang goreng Di tangannya Bergegas Saya masuk tenda Kenapa masuk Tanya si Anissa Dingin aja Pengen selimutan Jawab saya Tanpa memberitahu Apa yang terjadi Asli langsung dingin Ini badan keringetan Takut aja gitu Di depan muka Ada yang ketawa lagi Si Anissa berkata Dari luar tenda Apalagi ya Allah Ya elah Masa mau keluar semua sih Dalam hati bergumap Masuk aja Nis Efek dingin kali Kuping gangguan Pas ditengok lagi Itu boy band 4 Alhamdulillah gak ada Kersek Kersek Diiringi suara obrolan kecil Datanglah si Fikri Dan si Hanggi Dengan wajah berbeda Kayaknya saya tahu Apa yang terjadi Kenapa datar gitu muka Tanya si Anissa Ke si Fikri Gak apa-apa Dingin nih Masaklah lagi Kita di depan tenda Bakar-bakar kayu Buat sekedar Menghangatkan suasana Ditemani Angin malam Dan gelapnya malam Yang berbeda Diiringi obrolan-obrolan Renyah dan tawa Waktu menunjukkan Pukul 11 malam Masuk yuk Temenin Ngantuk Anissa ngajak Masuk tenda Pengen tidur Tapi takut sendirian Padahal kita posisi Di depan tenda Akhirnya Saya pun ikut tidur Sedangkan si Fikri Sama si Anggi Masih di luar Ngopi-ngopi Jam 3 pagi Kebangunlah saya Gegara kebelet pipis Asli kambet banget Kayak momen Akwar gitu Si Anggi Sama si Fikri Udah tidur lagi Dibangunin Mintaan tersusah Bangunin si Anissa Gak mungkin Terpaksalah Dengan sedikit nyali Keluarlah saya Ke belakang tenda Buang air lah saya Tiba-tiba Udah terasa Kayak ada yang nyolek gitu Asli Pengen lari aja Tapi makin gak sopan Soalnya Belum kelar pipis Dengan tubuh bergetar Saya memberanikan diri Untuk melihat Apa yang berusaha nyolek saya Alhamdulillah Gak ada apa-apa Skiplah Sampai masuk tenda Gak bisa tidur tuh Sunyi banget itu malam Gak ada suara hewan Sama sekali Gak ada angin Gak ada apa Jis Ajis Kenceng banget Itu dari luar tenda Si Fikri Anggi sama Anissa Damang aja Nyenyak banget tidur Jis Ajis Ditambah suara-suara aneh lainnya Yang muncul tiba-tiba Gitu aja terus Lama banget yang manggil-manggil Ingatlah saya Sama pesan si Aba Abekan saja Tetep aja Keringat dingin badan Udah pake sarung Pake SB Udah pake headphone Juga style musik Tetep aja kedengeran Terus aja ngulang Makin deket banget itu suara Tepat di belakang tenda Terus manggil-manggil gitu Sampai akhirnya Ngebangunin si Anissa tuh Biar dia tidur ngadep saya gitu kan Sekalian minta dipeluk juga Posisi tidur si Anissa di pinggir Terus saya Terus Fikri Terus si Anggi Males amat Kalau mesti tidur Hadep-hadepan sama cowok Bangun tuh si Anissa Itu siapa yang manggil-manggil? Tanya si Anissa Anehnya Dia juga denger Udah selimutan aja Sampai kepala Jangan didengar Jawab saya Ih siapa sih? Udah biarin Tidur lagi Kampretnya Dia langsung tidur Dan saya Sampai jam 6 pagi Melaik Dengerin suara-suara Yang entah suara apa Yang lain udah bangun Dan saya yang baru tidur Bangunlah si Fikri Yang tadinya mau kepuncak Jam 7 Eh jam 9 Saya baru bangun Akhirnya pun jam 10 Kita baru muncak Beres-beres Sarapan ini itulah Pas mau kepuncak Otomatis kita Ngelewatin yang santri Si Abah bilang lagi ke saya Kalau ada yang manggil Biarin aja Siapa sih yang manggil? Ganggu dari semalam juga Sikiplah Sampailah kita ke puncak Turun dari puncak Jam 1 siang Karena track yang sangat berat Jadi meskipun jarak yang ditempu Cuma kurang lebih 1 km Itu butuh waktu sampai 2 jam Kita sampai lagi di persiaraan jam 3 sore Untuk pamit ke si Abah Si Abah ini Manggil saya ngasih minum Air pening langsung dari pegunungan Dia bilang katanya Insya Allah sampai rumah Nggak akan ada apa-apa Berangkatlah kita dari persiaraan Kan turun gunung cepet banget ya Kita dari persiaraan sampai mata air Citan Gil Itu cuma butuh waktu 1 jam Dan Alhamdulillah juga Di Citan Gil ini Nggak ada apa-apa Paling cuma suara samar-samar Mungkin karena efek capek juga Turunlah kita Dan keluar dari hutan itu Pas mahir banget Jadi kalau kata kasarnya Udah aman lah Kita sampai rumah si Anggi itu Jam setengah 7 malam Dan Alhamdulillah Nggak terjadi apa-apa Nggak terjadi hal-hal aneh Dan sapaan-sapaan penghuni gunung Selain burung dan serangga Dan setelah sampai rumah Keluarlah cerita masing-masing Tahunya semua juga sama ngalami Tapi menurut mereka Saya sih yang paling parah Dan si Anissa Cuma suara-suara doang Dan makhluk 2 Si Fikri sama Anggi Pas lagi nyari kayu bakar itu Dia lihat wanita Dengan kepala di tangannya Memberikan senyum manis Menyeramkan Sama si Anggi Sama si Fikri Dan ternyata Pas si Anggi nungguin saya Yang waktu kaki terkilir Juga dia lihat bayangan hitam Di atas pohon juga Lering ngeri sedap lah Pendagian salah Lewat bang bayang ini Jadi pesan moralnya itu Jadi pesan moralnya itu Kita nggak boleh sombrak Nggak boleh songong Jaga sopan santun Mereka nggak akan ganggu kita Kalau kita nggak ganggu mereka Ya meskipun kenyataannya Mereka tetap aja ganggu Bawa kembali apapun Yang kita bawa ke atas Jangan mengambil apapun Yang bukan hak milik kita